Dan topik siang ini adalah Smart Urban Waste Management. Nah, di sini sudah hadir Bapak-Ibu, teman-teman peneliti, ada Bu Heni dari Smeru, ada Mas Andi Wahyudi juga, ada teman-teman yang lain. Nah, memang Urban Lecture ini biasa mengundang para akademisi baik dari universitas maupun dari lembaga-lembaga penelitian maupun para praktisi dari lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta NGO yang memang concern dalam konteks bagaimana membangun kota-kota yang lebih livable, lebih nyaman, lebih sustainable di Indonesia. Nah, kali ini Urban Lecture yang ke-16 itu kita menghadirkan Mas Fazrin Rahman dari Kiosk dan Mas Hafiz Wali Yudin dari Angkuts Indonesia. Nah, keduanya adalah pendiri dan CEO dari startup berbasis digital dan bergerak di bidang pengelolaan sampah perkotaan. Nah, nanti Mas Fazrin sama Mas Hafiz akan sharing sama kita mengenai apa yang dilakukannya. Nah, sebelum dimulai, saya akan mempersilahkan Mas Rusli sebagai koordinator program untuk memberikan sepatah dua patah kata mengenai seri Urban Lecture ini atau topik kita siang ini. Waktu dan tepat saya persilahkan Mas Rusli. Terima kasih, Mbak Rizmi Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Udah mulai sore juga ini. Terima kasih sudah hadir, terutama untuk Mas Hafiz dan Mas Fazrin dari Angkuts dan dari Kios yang bersedia menjadi sharing dengan kita tentang apa dan bagaimana sih pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi. Tapi kalau dalam konteks Mas Fazrin mungkin lebih kepada upaya mengurangi sampah, apa hal-hal apa yang kita bisa lakukan dengan menggunakan teknologi dalam hal ini. Jadi kenapa isu penggunaan teknologi atau aplikasi di dalam pengelolaan sampah ini penting? Karena sepertinya sistem pengelolaan sampah, terutama di negara kita maupun negara-negara berkembang yang lainnya, itu relatif tidak bergerak dari problem yang serupa. Jumlah sampah tetap meningkat meskipun upaya-upaya untuk melakukan pengurangan, maupun reuse maupun recycle, itu dikampanyekan dan dicoba juga untuk dilakukan tetapi tidak terlalu banyak berhasil. Saya berpikir dan berpendapat bahwa cara-cara baru, cara-cara yang menggunakan teknologi itu harusnya lebih banyak diperkenalkan, lebih banyak dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi dengan kondisi di mana sebagian besar masyarakat kita itu sekarang itu sudah sangat familiar dengan gadget, dengan teknologi, dengan aplikasi, dan sebagainya, ini bisa kita lihat sebagai salah satu potensi yang bisa kita kembangkan untuk mengatasi problem sampah, terutama dalam konteks perkotaan. Jadi pengelola sampah menurut saya harus menjadi sebagian dari gaya hidup, sebagian dari sesuatu yang dianggap keren oleh anak-anak muda. Tapi kalau membayangkan pengelola sampah misalnya dengan membuat pengepul menjadi pengepul sampah, misalnya kalau tidak menjadi pengumpul sampah itu kan kayaknya gimana, tapi level pengepul yang kita tahu di sekitar daerah Jabodetabek misalnya itu masih menunjukkan kesan tidak bagus, tidak berpendidikan, kayaknya kesan kerja kasar, dan sebagainya. Meskipun saya juga melihat ada beberapa anak muda yang sudah mulai melakukan kegiatan mengepul sampah, terutama sampah yang bisa didaur ulang itu dengan membuat lokasi atau tempat penampungan yang relatif bagus, bersih, dan mereka yang melakukan kegiatan itu juga wangi. Jadi sudah ada mulai arah-arah menuju ke cara pandang yang berbeda dalam hal pengelolaan sampah. Saya pikir pentingnya kita mengundang Mas Hafiz dan Mas Fadrin dalam hal ini adalah untuk memperkenalkan kepada kita terutama ke kalangan akademisi, sekolah, dan juga masyarakat yang lebih luas, bahwa inisiatif-inisiatif yang berbeda itu sekarang sudah banyak dilakukan. Dan Mas Hafiz dan Mas Fadrin ini adalah anak-anak muda yang mewakili gerakan yang menurut saya penting untuk kita ketahui bersama dan kita menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh dua orang-teman kita ini. Saya pikir itu saja pengantar dari saya, Mbak Kris. Setelah ini mungkin Mas Galuh menjelaskan sedikit tentang... Silakan, Mbak Kris Miyati. Makasih. Oke, baik. Makasih Mas Rusli untuk sepatah dua patah katanya. Ini dilanjutkan ke Mas Galuh yang mau menjelaskan tentang Syamar Akademik ya. Silakan, Mas Galuh. Terima kasih banyak, Mbak Kris. Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, saya sayangi, semoga tetap sehat semuanya. Mungkin singkat saja, jadi sebagai pengantar pengumuman, nanti insya Allah sih launchingnya sekiranya Senin besok ya. Jadi, BRIN bersama dengan LDI, Leiden University, University of Technology Delph, dan juga Erasmus University of Rotterdam, rencananya akhir Oktober, tinggal 31 sampai 4 Oktober, akan mengadakan semacam Summer Academy, atau kita sebutnya saja dengan BRIN LDE Academy. Secara lima hari, jadi disitu kami membuka selas-selasnya bagi rekan-rekan yang tertarik untuk kemudian mendapatkan ilmu ya, dalam konteks academic writing dan juga kolaborasi riset terkait dengan topik-topik urban secara garis besar. Ada terkait dengan smart city digitalisasi, health and city, kemudian ada juga terkait dengan sustainability, dan juga ada terkait dengan urban heritage dan diversity. Jadi, cukup luas. Jadi, nanti kami akan umumkan dan nantikan tanggal tayangnya. Tapi, teasernya adalah kami buka selas-selasnya, akan ada proses seleksi, tentu saja seleksinya akan banyak toleransinya, tapi harapannya nanti Bapak dan Ibu bisa yang minat, bisa mendapatkan ilmu, sama-sama kita berkenalan, dan juga bagi yang beruntung, yang terseleksi, paper-nya nanti akan ada buku internasional ditributkan di sana. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Galuh. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan sharing Mas Fazrin dan Mas Hafiz, saya akan memberikan sedikit pengantar sebagai bahan untuk diskusi. sebentar, saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke, baik. Pada dasarnya, kalau kita bicara tentang smart waste movement management itu, atau pengeluaran sampah pintar perkotaan itu, kita mengacu pada sistem yang, penggunaan teknologi untuk membuat pengeluaran sampah di wilayah perkotaan itu menjadi lebih efisien, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Nah, sebagian besar sistem itu dilengkapi dengan yang namanya Internet of Things, atau IOT. Nah, sebuah teknologi untuk memantau dan mengumpulkan dan melacak data real time. Nah, basically, konsepnya seperti itu. Nah, lantas kenapa kemudian teknologi memegang peranan penting dalam pengelolaan persampahan perkotaan? Itu sebenarnya, kalau kita bicara tentang kedudukan teknologi sendiri, itu mengalami shifting ya, dari yang namanya konsep tradisional, sampai ke sekarang yang, apa, konsep baru. Di mana kalau konsep tradisional itu, kita mendudukkan teknologi itu sebagai bersama-sama dengan laju pertumbuhan penduduk, dan affluence atau tingkat kemamuran itu mempengaruhi atau memberikan dampak negatif pada lingkungan. Nah, tapi sejalan dengan perubahan untuk konsep baru, bahwa teknologi itu diyakini sebagai kontributor positif untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Nah, apa namanya, peran kedudukan teknologi sendiri semakin meningkat setelah munculnya revolusi industri, kemudian blockchain teknologi, IoT, dan sebagainya. Nah, lantas kenapa kemudian teknologi ini menjadi perlu untuk dalam konteks pengelolaan persampahan? Seperti tadi sebenarnya sudah disampaikan sama Mas Turswi sekilas, kenapa kemudian ini urgent gitu ya? Kalau kita bicara dari sudut pandang produksi sampah perkotaan, laju, ada beberapa determinan yang menyebabkan kenapa sampah perkotaan seperti seolah masalah yang tidak pernah terselesaikan gitu. Pertama, karena laju pertumbuhan, laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Kalau menurut data kata data.com, itu 68 persen penduduk Indonesia itu di tahun 2025 itu tinggal di urban area. Nah, jumlah ini akan meningkat di tahun 2050, jadi 85 persen. Itu sangat besar gitu ya. Nah, dan karena memang manusia itu adalah pemproduksi sampah, aktivitas manusia juga memproduksi sampah. Nah, itu menjadi hal yang perlu kita concernin bersama. Apalagi UN Habitat bilang bahwa populasi kota naik 3-5 persen per tahun, produksi sampah menjadi dua kali lipat setiap 10 tahun. Nah, artinya jumlah sampah, produksi sampah itu serasa tidak pernah berkesudahan gitu. Nah, selain bicara soal laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, hal lain yang juga cukup masif akhir-akhir ini adalah perilaku konsumtif masyarakat modern. Nah, kalau kita bicara gimana tren belanja online yang biasa dilakukan, kita lebih senang belanja secara online. Nah, akhirnya menghasilkan sampah-sampah yang didominasi oleh sampah plastik, kardus, bubble wrap, dan berbagai produk penghempus paket. Nah, kalau dari data Kompas itu, sampah e-commerce itu lebih dari 6 juta paket dan itu setara dengan 9 ribu ton sampah. Dan sebagai catatan, jumlah ini tuh belum termasuk food delivery yang kayaknya kita hampir setiap minggu atau mungkin beberapa orang malah setiap hari order online food gitu ya. Dan itu juga memproduksi sampah. Nah, beberapa data lain seperti dari Indonesian Solid Waste Association juga memberikan data tentang jumlah produksi sampah plastik Indonesia itu mencapai 5,4 juta ton per tahun. Contohnya kalau untuk spesifik daerah di Jakarta itu, 13 persen atau 6 ribu ton per hari sampah itu adalah sampah plastik. Nah, artinya kita di sini bicara produksi sampah itu sudah sangat besar dan itu menjadi hal yang perlu dicari cara, cara-cara baru, cara-cara inovatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Nah, teknologi memang diyakini sebagai salah satu cara untuk mengacelerate cara-cara baru itu. Nah, kalau kita bicara tentang permasalahan sampah, itu kan memang sampah perkotaannya makin kompleks. Dilihat dari produksi, bagaimana saya jelaskan tadi, di sisi lain juga kita bicara soal sadaran masyarakat gitu ya. Saya nggak tahu Bapak-Ibu, teman-teman di lingkungannya seperti apa, tapi saya sebelum pandemi itu cukup sering gunain public transport ya, dan cukup sering melihat orang tuh buang sampah sembarangan gitu. Terus di sisi lingkungan juga, saya kebetulan dari 2012 itu sudah melakukan pemilahan sampah sendiri, jadi saya keolah kongkos sendiri, terus kemudian sampah yang bisa didauru ulang itu diberikan ke bank sampah gitu. Nah, tahun lalu saya mencoba menginisiasi di level up untuk skala komplek gitu, goreng bareng beberapa tetangga. Tapi ternyata mendorong perubahan perilaku itu pun nggak mudah gitu ya. Jadi dari sisi itu pun tidak mudah. Nah, terus yang kedua, sistem pengelolaan sampah tradisional, itu seperti yang disampaikan tadi, itu memang sudah out of date gitu, dan sudah tidak mampu dengan segala problem. Makanya permasalahan perkotaan jadi semakin kompleks. Permasalahan persampahan perkotaan jadi semakin kompleks. Nah, untuk menjembatani kesenjangan ini, kemudian kita perlu mengadopsi teknologi pengelolaan sampah cerdas yang gimana caranya bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas pengelolaan sampah perkotaan. Nah, ini ada beberapa contoh kemanfaatan IoT untuk pengelolaan sampah yang sudah di best practice dari beberapa negara. Seperti misalnya penggunaan smart beans, itu semacam tempat sampah pintar yang memang dirancang untuk bisa mengenali jenis sampah. Terus kemudian dia juga dilengkapi dengan sensor yang bisa memberikan indikasi, memberikan informasi sudah sampah-tempat sampah sudah penuh atau belum, sehingga sudah siap untuk diangkut ke tempat pembuangan akhir atau enggak, seperti itu. Nah, ada lagi bentuk AI recycling robots. Ini sebenarnya robots-robots yang digunakan kecerdasan buatan, digunakan untuk tujuan daur ulang. Terus juga ada pneumatic waste pipes, itu semacam sampah dibergerak melalui, disalurkan ke pipa-pipa di bawah tanah, itu bergerak ke tempat pengumpulan, sehingga itu meminimalisasi proses pengangkutan. Tapi memang ini banyak kan di best practice di luar gitu ya. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang penggunaan IoT itu sudah ada beberapa, sudah aja cukup banyak inovasi pengawalan sampah berbasis teknologi ini. Termasuk yang hari ini kita ingin, akan di-sharingkan sama Mas Hafiz dari Angkut dan Mas Wazir dari Kiosk gitu ya. Terus kalau kita bicara tentang teknologi, jadi teknologi memang diharapkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perkotaan dan harapannya ke depan wajah perkotaan menjadi lebih cerah gitu ya. Namun demikian, teknologi atau infrastruktur ini sebenarnya hanya salah satu dari critical factors untuk mewujudkan sustainable waste management. Aspek-aspek lain misalnya adalah data. Nah, kita bicara soal data yang tepat, appropriate, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan, misalnya ini. Jadi kalau kita bicara data itu ada dua hal ya. kategori data, ada data masyarakat. Terus kemudian ada data yang berasal dari informasi infrastruktur publik yang dikumpulkan melalui sensor teknologi. Nah, data masyarakat ini bisa digunakan untuk memprediksi pola perilaku orang, tracing relasi dan interaksi sosial antar individu, terus koneksi antar karakteristik wilayah dan perilaku penduduknya. Nah, ketika data yang tepat bisa dikumpulkan, kemudian dianalisis dan menjadi justifikasi, oh ini model atau pola perilaku masyarakat seperti ini. Nah, itu bisa dijadikan dasar pijakan untuk merumuskan solusi-solusi cerdas dan mendefinisikan perubahan yang ingin didorong atau digolkan itu seperti apa gitu, perubahan perilaku masyarakatnya seperti apa. Nah, sejalan dengan pengumpulan data masyarakat ini makin mudah karena makin masifnya penggunaan smartphone. Kalau kita lihat data pengguna smartphone di Indonesia itu di kategori umur 16-64 tahun itu 96 persen gitu ya. Artinya itu cukup jadi potensi yang besar karena orang familiar dengan penggunaan smartphone dan artinya kita bisa dapat data yang lebih real dan lebih banyak cakupannya gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Jadi, ada critical factors untuk mewujudkan sustainable waste management ini ada satu teknologi, dua data. Yang ketiga adalah ekonomi. Nah, di sini kita bicara soal model bisnisnya seperti apa. Nah, model bisnis yang jelas itu juga menjadi hal yang penting untuk menentukan seberapa sustainable nanti inovasi-inovasi itu. Terus kemudian ada juga social aspect. Di sini kita bicara tentang partisipasi publik atau dengan pihak-pihak mana yang kira-kira perlu dilibatkan atau bermitra sehingga inovasi digital yang dibangun untuk pengelolaan sampah ini menjadi lebih tetap sasaran dan memiliki dampak gitu. Terus yang kelima juga bicara soal governance. Ini di sini kita bicara soal gimana kita membangun strategi planningnya dan juga dengan siapa aja juga berkolaborasi juga bicara soal regulasi yang kompatibel dengan tadi model bisnis yang dibangun. Nah, nanti teman-teman dari Kios sama Angkuts bisa sharing tentang apa namanya model bisnisnya terus kemudian bermitra dengan siapa aja dan kira-kira ke depan akan melakukan ekspansi apa yang lebih berdampak. Terus, nah ini yang terakhir kita bicara soal isu yang didiskusikan juga selain tadi, critical factor tadi. Kita bicara soal karena sampah ini adalah hasil produksi manusia dan aktivitasnya, maka sebenarnya perusahaan sampah adalah perusahaan perilaku. Nah, karenanya penting didesain bagaimana teknologi itu dapat mempengaruhi itu merubah, mendorong perilaku manusia itu berubah. Kira-kira stimulan atau sistem reward atau insentif apa yang perlu untuk manusia itu dapat merubah perilaku nyampahnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini data dikumpulkan dari mana aja. Juga oleh organisasi yang berbeda-beda. Nah, karena itu kemudian penting untuk melakukan komunikasi antar sumber yang berbeda ini dan bagaimana data yang terintegrasi sehingga itu bisa menjadi terhubung antara satu pengguna atau kemanggu kepentingan dan memunculkan inovasi-inovasi pengelolaan sampah perkotaan yang lebih terintegrasi. Mungkin sebagai pengantar itu saja, mudah-mudahan diskusi kita hari ini menjadi sesuatu yang menarik dan memberi inspirasi ya untuk teman-teman, untuk kita semua melakukan, ke depan melakukan kolaborasi atau bentuk-bentuk inovasi lainnya. Selanjutnya, saya persilahkan Mas Andika untuk mengambil alih untuk diskusi. Silahkan Mas. Baik, terima kasih Mbak Kris Nyati atas peparan di awalnya tadi. Baik, selamat datang Bapak-Ibu dan undangan yang telah hadir di ruang virtual ini. Senang sekali pada siang ini kita dapat berkumpul secara virtual pada sebuah acara diskusi Urban Lecture Series yang ke-16 yang bertajuk mengenai Smart Urban Waste Management yang akan membahas, yang tadi sudah sedikit dibahas mengenai pengelolaan sampah melalui pemanfaatan teknologi yang dipercaya dapat menjadi sebuah gerakan yang revolusioner dalam melakukan pengelolaan sampah yang kita sama-sama tahu dari hari ke hari terus menjadi isu yang besar, terutama di kota-kota besar. Nah, untuk membahas hal tersebut, sudah hadir dua narasumber kita yang tentunya seperti bidangnya yaitu Mas Fazirin Rahman dari Kios dan Mas Hafiz Waliuddin dari Angkut. Nah, sebelum beralih ke peparan narasumber, saya ingin sedikit membacakan biodata singkat dari kedua pembicara. Yang pertama dari Mas Fazirin Rahman yang merupakan CEO dari Kios. Mas Fazirin sebelumnya bekerja untuk UNDP Indonesia yang bergerak pada isu pembangunan berkelanjutan dan investasi dan memiliki gelar dalam desain dan kebijakan publik dari University of Southern California. Didirikan pada tahun 2020, Kios merupakan startup berbasis digital yang menyediakan stasiun refill otomatis untuk produk-produk rumah tangga yang ditempatkan di toko-toko di area tinggal masyarakat. Kios sendiri berfokus untuk mengurangi sampah plastik dari hulu dengan bekerjasama langsung dengan produsen. Lalu berikutnya, Mas Hafiz Waliuddin adalah CEO dari Angkut. Angkut sendiri adalah sebuah digital startup yang menghubungkan masyarakat dan pelaku persampahan. Angkut sendiri berfokus kepada distribusi pengangkutan sampah dan memberikan jasa angkutan sampah dengan mengedepankan kemudahan bagi pelanggan dan tentunya memfokuskan pada pemanfaatan teknologi. Mas Hafiz menyelesaikan program sarjana dan magisternya di Untan, di Pontianak. Angkut sendiri telah memperoleh beberapa penghargaan dari tahun 2016. Yang terkini di tahun 2021 kemarin mendapatkan penghargaan dari Kataliz Changemaker Lab, Yayasan Anak Bangsa, dan Social Innovation Acceleration Program. Nah, tadi sekilas mengenai biodata singkat dari kode narasumber kita. Untuk agenda selanjutnya, kita dapat langsung mendengarkan paparan dari narasumber. Untuk yang kesempatan pertama diberikan kepada Mas Fagerin dari Kios. Kepada Mas Fagerin, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Apakah saya sudah share screen? Sudah, Mas. Oke. Oke. Selamat siang, rekan-rekan hadirin. Dan selamat siang. Dan terima kasih. Saya aturkan untuk rekan-rekan dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari BRIN yang telah memberikan kesempatan untuk kami, Kios, bisa share di forum ini mengenai kegiatan bisnis yang kami lakukan yang berhubungan dengan sirkular ekonomi yang salah satunya hubungannya adalah dalam usaha untuk kita mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. yang mana plastik sekali pakai ini menjadi sumber utama dari segala macam polusi yang berhubungan dengan plastik. Baik itu yang ada di tanah, yang ada di laut, dan bahkan di udara yang datang dari pembakaran atau insenerasi sampah-sampah plastik ini. Jadi, Kios sendiri tentu cukup jelas bahwa usaha kami adalah usaha refill. Kami memiliki visi untuk mewujudkan revolution di mana pola konsumsi masyarakat akan bergeser dari yang tadinya linear ekonomi akan bergeser menjadi sirkular ekonomi. Mungkin tadi ada data yang sudah di-share soal jumlah plastik yang diproduksi secara umum di Indonesia dan terutama yang hubungannya dengan sampah plastik. di Jakarta sendiri yang menjadi target utama kita sebagai kios untuk market kami. Kita itu memproduksi sebanyak 2.000 ton sampah plastik dalam satu hari. Dan banyak dari plastik ini yang akhirnya berakhir di tempat pembuangan akhir yang tidak sampai bisa di-recycle atau bisa dibawa lagi ke dalam value chain konsumsi harian. Jadi ada sekitar 80% yang berakhir tadi di tanah, di air atau bahkan di udara setelah dibakar. Nah, tentu problem ini memberikan pressure yang besar untuk para pemain, key players key stakeholders yang berperan langsung dalam menyediakan memfasilitasi terciptanya produk-produk yang tadi menggunakan sampah sekali pakai. Pressure-nya tidak hanya datang dari konsumen tapi juga dari government dan masing-masing menuntut bahwa dicarikan atau mulai diberlakukan metode alternatif dalam mengkonsumsi produk-produk ini tanpa harus menghasilkan sampah plastik. Nah, berdasarkan narasi tersebut saya sendiri yang background-nya dari desain melihat bahwa sebenarnya plastik itu memang ketika dimulai diproduksi pada awal abad 1900 itu memang dilihat sebagai satu inovasi juga karena mampu membantu produk-produk yang tadinya gampang busuk gampang rusak gampang layu lebih terlindungi untuk akhirnya bisa dikonsumsi banyak orang. Jadi tentu plastik sendiri pada awalnya memberikan banyak benefit untuk masyarakat. Dari sisi produser dan retailer yang memproduksi dan menjual tentu pada awalnya tidak melihat bahwa itu bukan intensi utama bahwa plastik itu menjadi sesuatu yang akan memberikan dampak buruk kepada lingkungan dan sosial. Selanjutnya jadi yang kita lihat di pihak kami di kiosk kita melihat bahwa ada the missing middle bahwa si produsen sendiri fokusnya itu adalah memproduksi high quality goods untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan sabun misalnya yang dikonsumsi harian yang semakin murah semakin gampang didistribusikan itu tentu memberikan akses kepada masyarakat terutama yang tadinya tidak dapat mengakses karena misalnya mahar atau dulu barang-barang kebersihan adalah barang yang eksklusif itu tentu membantu masyarakat untuk naik taraf hidupnya dan itulah sebenarnya fokus mereka bukan memproduksi sambal plastik dari sisi retailer sendiri fokus mereka adalah untuk mendeliver produk-produk tadi ke konsumen dalam skala besar tapi juga dengan nilai ekonomi yang masih masuk akal sehingga produk itu masih bisa dijangkau oleh masyarakat-masyarakat dan tentu yang mereka fokuskan ya tadi di value yang mereka bisa berikan adalah bagaimana produk ini bisa dideliver dalam waktu yang tepat dalam harga yang tepat dan dengan kualitas yang juga baik nah akhirnya kita lihat tentu ada missing middle apa yang bisa kita inovasikan untuk bisa menggantikan plastik sebagai medium untuk mengantarkan produk ini ke konsumen gitu nah pertanyaannya kenapa refill ya sebagai alternatif terbaik untuk plastik packaging jadi dari kiosk sendiri kita melihat refill itu jadi model yang bisa mudah diadopsi ketimbang model yang lain baik oleh produser atau retailer karena dengan model refill produsen tetap bisa berfokus memproduksi high quality goods tugas utama mereka gitu dan dari sisi retailer mereka bisa tetap berfokus untuk mendistribusikan produk-produk tersebut at scale dan dalam harga yang masuk akal gitu nah solusi dari kiosk adalah kita menjadi pengganti plastik dalam hal kita menjadi sistem yang menge-enable consumer untuk dapat mendapatkan produknya itu tapi dalam bentuk refill gitu jadi produser tetap memproduksi produknya tapi dalam bentuk bulk cartridges dalam bentuk kemasan-kemasan besar retailer mereka meng-host mesin kami dan juga bisa mendistribusikan produk-produk tadi ke titik-titik mesin-mesin tersebut nah kiosk sendiri tugasnya adalah untuk memaintain mesin dan kita juga mendapatkan revenue dari setiap isi ulang yang dilakukan melalui mesin kami nah apa keunggulan kiosk refill ketimbang dengan model yang lain atau ketimbang dengan pemain serupa di sektor yang sama pertama tadi fokus kita adalah untuk tetap melibatkan key players karena kita melihat key players memegang peran penting dalam transisi ini karena dari sisi produsen banyak brand yang memang sudah menjadi preference oleh customer jadi untuk kita datang dengan brand baru itu jadi satu challenge tersendiri yang sebenarnya di luar dari scope review sendiri di sisi lain untuk retailnya sendiri seperti yang kita lihat sekarang ada Alfamart ada Indomaret ada Superindo itu lokasi-lokasi yang memang lokasinya sudah sangat strategis di lingkungan hunian masyarakat jadi sudah ada optimisasi dari sisi lokasi sudah ada optimisasi dari sisi marketing dari sisi brand yang kita lakukan adalah tap-in untuk memfasilitasi transisi dari yang tadinya menggunakan plastik menjadi isi ulang jadi akhirnya apa yang menjadi keunggulan kita adalah tadi kita terletak di lokasi-lokasi yang memang sudah strategis kita menjual brand-brand yang sudah dikenal oleh masyarakat dan yang ketiga kita memiliki kualitas yang kita garanti karena melalui proses-proses yang memang diaudit oleh pemilik brand dan yang terakhir tentu saja dengan refill kita tidak perlu lagi memproduksi plastik secara masif orang bisa datang membawa botolnya sendiri orang bisa membeli botol dari kami jika dianggap butuh tapi yang paling penting yang kita encourage adalah customer menggunakan lagi kemasan-kemasan yang mereka sudah beli sebelumnya misalnya kalau sebelumnya mereka membeli rinso gitu kan botol plastik tersebut bisa mereka cuci dan mereka bisa datang ke toko kami mesin yang ada toko yang ada mesin kami untuk mengisi ulang nah ini adalah contoh solusi yang lain yang saya bilang tadi jika dibandingkan dengan solusi kami mempersulit transisi tadi karena memang ada banyak perubahan yang harus dilakukan oleh pihak brand atau yang perlu dilakukan oleh pihak konsumen atau yang perlu dilakukan oleh pihak retail jadi transisinya menjadi sangat susah karena mungkin seperti yang rekan-rekan tahu mengubah behavior terutama misalnya untuk behavior keseharian itu perlu dilakukan dalam tingkatan yang bertahap karena kalau tidak itu akan menjadi challenge yang malah menjadi tugas akan dianggap beban tugas oleh konsumen sendiri kurang lebih progres kami dalam satu tahun terakhir lebih dari satu tahun terakhir adalah kami berhasil untuk berpartner dengan brand-brand ini dan brand-brand ini juga mereka sudah berkomitmen untuk mulai menganable transisi produksi mereka yang tadinya dalam kemasan-kemasan kecil untuk menjadi kemasan yang ukuran besar yang bisa dipakai di dalam mesin kiosk dan sampai setitik ini kita sudah bisa menyelamatkan terciptanya 400 kg plastik pouch dengan dengan pembuktian pasar bahwa lebih dari 61% consumer kami balik untuk mengisi ulang dan juga pada tahap ini kita sedang mengusahakan untuk ada partnership lebih lanjut lebih lebih direct dengan pihak retail karena dengan pihak retail sendiri kemungkinan untuk bisa membuka di lebih banyak titik itu lebih besar karena mereka misalnya setelah satu chain yang kita bekerja sama sekarang itu mereka memiliki lebih dari 13 ribu cabang di seluruh Indonesia nah itu yang tadi yang sudah saya jelaskan bahwa fase development kiosk selanjutnya adalah untuk kita scaling up ke banyak tempat dengan memanfaatkan jalur distribusi dan toko-toko yang sudah menjadi partner kita di tahapan di fase satu tadi kita juga berencana untuk expand produk kategori kita yang sekarang masih ada di kategori home care kita berencana untuk bisa bertanggung sisi ke produk-produk personal care misalnya sabun shampoo atau bahkan ke produk-produk makan dan minuman karena juga seperti yang kita ketahui bahwa produk makanan dan minuman terutama minuman merupakan salah satu fast moving goods dan salah satu penyumbang plastik terbesar di Indonesia ini adalah tim kami kami berasal dari banyak background dan kita juga bekerjasama tentu dengan membawa background kita masing-masing jadi ada yang memang sudah berpengalaman di bidang manufacturing untuk produk-produk fast moving goods ada juga yang punya pengalaman di community development karena bagi kami kita melihat tidak hanya kita harus berfokus dalam mendesain sistemnya tadi sistem antara brand dan retail tidak hanya kita harus bisa mendesain sistem mesinnya kita juga harus bisa bagaimana mengedukasi pasar bagaimana kita bisa mendesain community participation tadi untuk mereka bisa juga mulai geser mulai mengadvokasi model konsumsi yang alternatif kurang lebih itu dari saya jadi mungkin kalau ada rekan-rekan yang kebetulan tinggal atau lewat tempat-tempat kami sekarang pilot bisa datang dan mencoba experience melakukan isi ulang produk-produk keshariannya kita berencana untuk membuka di lebih banyak toko lagi di toko-toko yang ya tadi sudah familiar dengan tempat Anda belanja sehari-hari jadi semoga Anda bisa melihat kiosk di sana dalam waktu dekat sekian dari saya terima kasih baik terima kasih mas Fajrin atas paparanya menarik mengenai kiosk ini yang istilahnya menyediakan alternatif bagi para rekan-rekan untuk mengisi ulang begitu ya produk-produk yang biasa dipakai sehari-hari baik untuk selanjutnya paparan dari Mas Hafiz dari Angkut kepada Mas Hafiz monggo waktu dan tempatnya dipersilakan terima kasih Masih ter-mute, Mas Tafik. Enggak, kedengaran Mas Rusli di-mute kayaknya itu. Ya, maaf. Oke. Siap, sudah. Oke. Nah, jadi kita mau cerita dulu tentang our journey dari tahun 2016. Jadi kita beberapa kali report untuk model bisnis. Jadi di awal kita terbentuk itu, kita on demand services, kita ada akutan orang, akutan barang, akutan makanan, laundry, dan terakhir ya tentunya ada akutan sampah. Nah, ini kita lebih ke bawah sampah gitu. Kita jual buli sampah, kita buli sampah dari masyarakat, dan kita jual lagi ke rumah puluh, dan lain-lainnya. Jadi kita banyak layanan pada awal kita didentuk. Kemudian di tahun 2018, kita berubah ke model bisnis kita. Kita lebih fokus ke jasa akutan sampah. Kita memberikan layanan akutan sampah dengan metode driver itu karyawan kita gitu ya. Bergaji beneran mereka. Nah, kemudian di tahun 2019, kita berubah lagi metodenya dengan metode kemitraan. Nah, ini salah satu visi kita juga untuk meningkatkan income dari mitra driver, atau kita nyebutnya itu pengangkut. Nah, jadi salah satu visi-visi kita ingin meningkatkan kesehatan dari profesi biasa pen sampah ini. Makanya kita menggunakan metode kemitraan. Walaupun secara bisnis, sebenarnya metode karyawan itu sebenarnya lebih menguntungkan kita. Kemudian dari sekarang hingga 2023, kita tetap di jasa yang tersama berlangganan. Kemudian kita lagi mengembangkan fitur jasa sekali akut, jadi tidak berlangganan bulanan gitu. Kemudian kita juga lagi mengembangkan bank sampah aplikasi. Nah, ini salah satu strategi kita untuk mendekati kipak nor kita, yaitu pemerintah gitu ya. Jadi kita lebih ingin memberdayakan bank sampah-bank sampah binaan pemerintah yang sudah ada gitu. Nah, kemudian di tahun 2021 juga, untuk layanan bisnis negaruman, kita juga ada bekerjasama dengan pemerintah kebupaten Pasangkayu juga di Sulawesi Barat. Ini lebih ke software as service gitu ya. Mereka menggunakan sistem kita untuk pengelolaan data penanganan sampah mereka. Kemudian di tahun ini, sampai tahun depan kita ada proyek juga di Pulau Pasaran Bandar Lampung, didukung oleh Goto Foundation. Kemudian, Nah, apa sih itu angkuts gitu ya? Nah, jadi kita punya misi besar gitu ya. Kita ingin menghubungkan segala aktor persampahan yang ada di ekosistem persampahan ini gitu. Jadi mulai dari sumber sampai yang dari hununya gitu. Jadi kita ingin menghubungkan mereka, sehingga tercapai lah kita bisa, yang tadi disebut gitu, sekedar ekonomi. Nah, jadi kunci utama dari kita ingin menghubungkan, jadi kita ingin menghubungkan masyarakat dan persektor. Nah, cuman kita sekarang fokusin itu di peningkatan income dari neutral driver atau pengangkut yang tersebut. Dalam sektor distribusi pengangkutan sampah. Nah, karena kita melihat masalah sampah ini, menurut saya adalah tentang, kenapa sih kita lihat yang di jalan, di mana-mana lah gitu ya, kalau para pekerjaan sampah itu, kok tidak bersih gitu, sebenarnya dengan wajar gitu menurut kami. Karena income yang mereka terima itu tidak sebagai standar, bahkan di bawah sangat dasar seperti itu. Nah, jadi kita memberikan satu layanan, jasa penasapah yang berkenan bulanan, dan kita lagi membangkan juga yang di man service ya, yang kali angkut, kemudian aplikasi bau sampah. Nah, jadi kita bermitra dengan mitra driver, kemudian juga, nah, kita juga, kalau misalnya kendaraan, kita kan disini menggunakan kendaraan UDA 3 gitu ya. Nah, kalau kendaraan UDA 3 itu kita tidak punya, kita juga bermitra, dengan kemudian kendaraan juga gitu. Nah, sebenarnya kita lihat seperti ini gitu kan, jadi, ya wajar kalau misalnya mereka kerja asal-asalan, mereka kerja kotor, itu kan ya wajar menurut kami. karena aktor utama atau di, apa, di, di, diurutombak gitu ya, ya mereka belum mendapatkan pendapatan yang standar gitu, makanya mereka kerja dengan tidak maksimal. Nah, ini menjadi fokus utama kami untuk, meningkatkan, juga mereka dengan menghubungkan mereka ke sektor-sektor yang tidak maku seorang tuang sampah melakukan misalnya di sektor bisnis di kantoran, di restoran dan tempat-tempat yang memerlukan jasa untuk sampah jadi juga kita juga punya usia besar, kita ingin menghubungkan juga sumber dari yang sudah angkut dari sumber, itu para aktor atau sampah lain yang memerlukan sampah kita, contoh usaha sampah komposter, pasti mereka menurutkan sampah organik kita kan ada sumber sampah kita dari kelanggan itu bisa kita koneksikan ke dia, kemudian juga ada bank sampah tentunya, bank sampah juga perlu sampah yang high value, yang masih punya nilai jual, itu juga bisa koneksikan, kemudian juga sampah yang low value juga beberapa, kita sudah tahu teknologi pengolahan sampah ini sudah banyak sekali teknologi pengolahan jadi misalnya ada yang buat oster atau ada yang jadikan kayu plastik bahkan sekarang ini kan mereka perlu sampah, kita bisa mempunyai mereka nah, ketika proses ini sudah berjalan, tentu kita harapkan adalah di stage akhir ya tentu sudah tidak ada lagi sampah yang masuk ke TPA nah, kemudian juga nah, ini juga pola yang kita lakukan karena domain sampah ini pemerintah gitu ya apalagi di jasa angkutan nah, kita berperjasama dengan pemerintah tersebutnya sebagai kipaknel kita juga merumuskan beberapa kebijakan karena pindakan kebijakan pemerintah di setiap kewatering kota itu berbeda kita juga ada yang namanya retribusi dari mitra angkut selama ini kan driver profesional hanya membuang sampah itu di TPS gitu kemudian pemerintah mengatur dari TPS ke TPA nah, itu kan perlu biaya harusnya si driver ke pusat itu harus membayar retribusi ke pemerintah kota atau daerah nah, ini juga kita lakukan untuk pemerintah bagaimana skema sehingga si pemerintah juga bisa mendapatkan retribusi dari mitra berdaya ke output kemudian juga untuk fitur bang sampah tadi kita juga memberikan dashboard manajemen bang sampah untuk pemerintah mengolah mengolah data-data pengurangan sampah terutama sampah organik ya atau yang dikeluarkan oleh mahasiswa nah, ini salah satu contoh aja driver kita jadi sebelum masuk di kita ya tentunya tidak standar gitu ya kendaraannya kemudian ya mereka hanya hanya melakukan pelanggan perumahan gitu kan sekarang ketika sudah sama kita dia sudah mendapatkan nah ini yang sebenarnya 1,1 peruntungan standar kemudian nah, ini salah satu juga masalah kesulitan dengan penagihan di bulanan nah, kadang-kadang kan driver sampah ini ngambil sampah itu kan malen tidak ketemu sama kita akhirnya berbulan-bulan tidak ketemu akhirnya tagihan sudah semakin membengkak akhirnya kita tidak bayar nah itu salah satu jadi kendala juga si motor driver nah, kemudian pelanggan terbatas karena mereka tidak mampu di dalam beberapa pelanggan yang memerlukan penawaran menguruan edualisasi atau buat tagihan bulanannya agak ribet gitu kan nah, setelah tergantung sama kita pendapatannya bisa sampai 5,9 level sekarang update-nya 6,5 per bulan melengkapkan standar kemudian kemudahan penagihan di bulanan juga karena kita menerapkan kalau untuk pelanggan bulanan ini kita ada penjadwal untuk pembayaran nah ini kita memberikan kemudahan dengan metode tasker gitu ya kemudian pelanggan juga bisa bisa dijangkau oleh sektor bisnis dan sektor-sektor lain sehingga si hibrator diuntungkan nah model bisnis kita kita take komisi dari setiap transaksi nah jadi kita mengambil 10-15% nah jadi berkat digitalisasi kita bisa mengkorporasi profesi yang akan sampah ini gitu melakukan apa yang tidak bisa seorang pelanggan sampah lakukan nah ini beberapa produk kita yang boleh kita kembangkan juga yang live sekarang masih versi satu yang masih sederhana insya Allah September ini kalau tidak ada halangan yang kasih duduk kita sudah rilis dengan aplikasinya itu sosmed kita website kita ini sedikit menampakan dari aplikasi user nah kemudian fitur bang sampah juga ini untuk bang sampah para pengguna bang sampah nah ini stakeholder menjambat aplikasi data ini apa bang sampah tadi nah ini kita berikan ke pemerintah gitu ya sebagai yang punya yang mengelola bang sampah bindaan mereka gitu nah jadi kita juga ada plan ke depan gitu ya tentunya tadi saya sebutkan yang biasa sekali angkut juga itu salah satu plan kita untuk 2022 sampai 2023 2023 nah tentu kita ingin jadi satu e-commerce gitu ya yang membuat apa masyarakat melihat sampah ini sebagai sesuatu yang memiliki milah gitu ya itu kita sudah tahu banyak sekali hasil olahan dan end product dari sampah ini yang bisa kita perbeli-belikan nah ini bisa jadi juga jadi ini satu kontrol bisnis yang bagus nah kemudian ke depan juga kita ingin menombakan games tentunya nah ini salah satu segmen yang kita selesai adalah anak-anak gitu ya jadi ke depan game ini bisa dimainkan dengan cara anak-anak kita itu harus memiliki sampah dulu nah ini salah satu proyek masyarakat kita mungkin itu menggunakan saya sesuai baik terima kasih banyak mas Hafiz menarik sekali penjelasannya dari angkut kalau dari kiosk tadi itu fokus untuk mengurangi sampah plastik dengan melakukan hashtag revolution gitu ya nah kalau angkut ini itu mencoba istilahnya apa ya menyasar para orang-orang ini yang selama ini dianggap mungkin penghasilannya kurang karena harus mengangkat sampah selalu diberdayakan dengan penghasilan yang lumayan sehingga diharapkan problem terkait sampah bisa sedikit terpecahkan begitu baik setelah paparan dari kedua narasumber sudah diselesai untuk saat ini akan dibuka pertanyaan dari para tamu undangan yang telah hadir di ruang virtual ini monggo kalau ada yang ingin bertanya bisa disampaikan langsung atau melalui chatbox dipercilakan izin boleh bertanya baik silahkan ibu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi selamat siang salam sehat selamat buat kita semua terima kasih mas Andika ya atas kesempatan yang diberikan tertuju kepada mbak pas Hafiz ya saya ada 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 beberapa hal yang mungkin saya kurang terdengar jelas mungkin ini saya ingin menanyakan proses angkut ini dalam bentuk apakah ini aplikasi dan bagaimana kalau kita kita ikut di dalam kegiatan ini pertama kedua apakah ada kegiatan yang terorganisir yang sehingga kita bisa mengajak masyarakat sekitar kita itu untuk seperti apa yang telah telah dilakukan oleh yang seperti dipeperkan oleh mahasiswa untuk sementara itu mas Andika baik ibu Herma ya terima kasih banyak ibu atas pertanyaannya mungkin kita keep dulu untuk pertanyaan lain dikersilakan kepada bapak ibu untuk yang ingin bertanya saya mas Andi bisa ya monggo Pak Andi Wahidi terima kasih saya pengen yang kios dari Pak Fastread itu berarti itu maksudnya produk dari kios itu sebuah alat saya kurang dari ada didemonstrasikan di toko dan sebagainya apakah itu nanti producen-producen misalnya sabun dan sebagainya itu tidak tidak dikemas lagi dalam bungkus plastik atau seperti gimana saya masih belum jelas yang kedua dari peran tadi kalau tidak disinggung masalah itu peran pemerintah bagaimana juga pemerintah juga pasti punya peran misalnya di beberapa daerah sudah membuat perda tentang pengurangan kantong sama plastik mereka melarang penggunaan sama plastik itu kan dari sisi wudukan sudah mengurangi produk sampah plastik karena kalau kita baca di beberapa literatur kan Indonesia ini kan pengurangan sampah plastiknya kan gak bagus ya kalau baca artikelnya jambek itu diperkirakan tahun 25 itu Indonesia akan memproduksi sampah plastik nomor 2 di dunia setelah Cina dan sebagian mereka akan mengalir ke laut secara tidak terkelola dengan baik sampai sejauh mana sih dalam diskusi ini barangkali ada narasumber yang bisa menjelaskan apa yang harusnya di lapangan kereta karena bagaimana kereta sebenarnya juga sudah punya undang-undang tentang pengolahan sampah sudah lama tapi di lapangan kan produksi sampah masih banyak terutama sama plastik saya kira begitu baik Pak Andi terima kasih banyak baik mungkin bisa langsung dijawab untuk Mas Hafiz itu dari pertanyaan Bu Herma jadi sebenarnya proses angkuts ini itu bagaimana apakah melalui aplikasi atau mungkin by WA by WhatsApp atau bagaimana lalu kita ini sebagai masyarakat bagaimana istilahnya kita bisa ikut involve dengan gerakan angkuts ini baik untuk Mas Hafiz silahkan baik Bu terima kasih pertanyaannya jadi angkuts baru beroperasi di Pontianat Palingantan Barat untuk beberapa daerah yang kita bekerjasama itu lebih ke software as service jadi mereka menggunakan aplikasi kita untuk pendataan sampah mereka kemudian yang lebih ke masyarakat yang mungkin maksud Ibu bagaimana kita mau berjalan di angkuts sehingga kita bisa melalui masyarakat nah sebenarnya kita ada beberapa kelompok masyarakat juga di luar jangkauan angkuts ini juga kita cover kadang-kadang kita sharing soal model bisnis kita aja misalnya contoh ada di daerah saya di desa yang agak jauh di level ibu kotanya yang mana di das itu tidak menjangkau layanan akutan sampahnya nah itu kita sharing tentang model bisnis akutan sampah ini aja yang mana kita melibatkan warga sebagai profesi biasa akutan sampahnya kemudian sebagai customernya juga warga itu sendiri tapi warga harus mengeluarkan budget dalam rangka karena perlu profesional untuk penyakutan sampah itu tentu juga kita mengharapkan ada kegilaan sampah di situ kita lebih ke sharing tentang model bisnis aja lebih banyak kita menyarankan itu masuk ke dalam komponen badan usaha milik kiesa atau bundes yang mana kita biasanya menyerungkan untuk ditambah unit persampahan itu itu aja sih mungkin semoga menjawab mas Andika boleh saya menanggapi maaf mas terima kasih atas jawabannya yang disampaikan ya jadi mas terima kasih kalau memang itu model bisnis itu seperti itu saya boleh sedikit cerita bahwa saya pernah tinggal di Jakarta Selatan tepatnya di Lenteng Agung saya sering lihat ada istilah bank sampah ya terus kemudian ada yang para para pengelola bank sampah ini tadi ada yang mampu menghasilkan sesuatu karya yang yang bisa dijual itu cuman ya itu tadi ada pertanyaan dari Pak Andi tadi bahwa peran pemerintah itu dimana itu mungkin masalah kalau sayang lebih kepada pertanyaannya itu masalah pemasaran dari hasil itu kemudian di tempat lain kebetulan setelah itu tahun 2019 saya pindah ke daerah Kabupaten Bogor tempatnya di Cibino itu di kompleks saya tempat tinggal saat ini itu ada pengumpulan istilahnya bank sampah juga cuman sayangnya belum ada yang mempunyai keahlian untuk diapakan ini bank sampah ternyata pas saya cek saya sering lihatin ternyata hanya dijual kembali kepada apa ini nah saya berharap seperti yang saya pernah melihat di Jakarta Selatan sampah itu ada yang bisa seperti misalnya bungkus rokok itu menjadi tas terus kemudian tutup botol menjadi tempat sampah dan lain sebagainya kebetulan nah itu saya melihatnya itu di sekolah anak saya di salah satu SMK akhirnya saya lebih suka mengajak teman-teman ini loh ayo kita beli nah itu mungkin saya nggak melihat peran pemerintah meskipun kita kami sendiri orang pemerintahan tapi yaudahlah kalau memang kesadaran itu nah ini yang ingin saya tanyakan dan saya pengen saya tertarik sekali dari tadi pagi itu yang Ibu Chris sampaikan juga paparannya bahwa kenapa sih disini belum ada apa salahnya tadi saya belajar dari bisnisnya Mas Hafiz tadi mengajak disini banyak kaula muda yang daripada nongkrong kita aja ayo ayo bareng cuman saya pengen tahu bagaimana caranya saya pengen belajar kepada Mas Hafiz kemudian saya berharap dari kegiatan webinar ini Zoom ini adalah webinar ini ada solusi ada nggak sih Mas Andika ya kegiatan yang apa sih apa namanya apa istilahnya mengenai tips dan triknya begitu Bu ya bukan ini apa kayak organisasi gitu organisasi yang pencinta sampah pencinta untuk bisa mengelola sampah sehingga sampah itu bisa dijadikan kayak bukan barang yang tidak berguna tapi banyak gunanya saya punya keinginan kayak gitu terutama di perumahan yang kecil masih sekitar yang kecil aja ada beberapa pemuda yang bisa saya ajak dengan kegiatan ini saya udah lama makanya begitu saya ketertarikan saya dari tadi saya lihat ikutin ini oh iya apa salahnya sih bang sampah yang belum ada orang yang bisa membantu kalau saya bisa belajar dari mas Hafiz maupun saya belajar dari beberapa apa namanya orang-orang yang mampu memilah-milah oh ini bisa dimanfaatkan langsung oh ini yang harus diolah dengan mesin seperti itu agar kita itu dari organisasi kecil di tingkat RW aja kita bisa bisa menanamkan kayak gitu apa salahnya bisa menjadi seperti yang bisnisnya mas Hafiz tadi untuk sementara itu aja makasih mas Andika maupun mas Hafiz baik terima kasih jadi memang kalau dari cerita Bu Herma ini sebenarnya mungkin sudah ada inisiasi gerakan-gerakan di level RT atau RW di sekitar komplek namun memang terkadang terputus terputus dalam artian gerakan ini selanjutnya mau dibawa kemana akhir-akhir mungkin ada tanggapan dari mas Hafiz apakah mungkin dulu pas angkut berdiri awalnya inisiasinya itu dari gerakan-gerakan yang memang dari lingkungan juga atau bagaimana sebenarnya nah Nd. Gapi Bu Herma jadi kalau untuk pengrajin olahan sampah jadi kita juga temui itu di Lampung ya gue ya di Pulau Pasaran jadi Pulau Pasaran itu salah satu pulau reklamasi gitu di Lampung jadi sama juga dari sampah yang low value itu dibuat jadi tas kemudian tempat tisu dan lain-lainnya gitu ya nah itu juga kita jadi pendampingan kita kebiak adalah kita memberitahu bahwa kalau kan kalau harga dari kerajinan tangan sampai kadang-kadang mahal kalau kita melihatnya misalnya 50 ribu per piece atau ratusan ribu gitu jadi saya lebih menyarankan kita tim kita yang diharamkan edukasinya itu buatlah kerajinan yang sifatnya itu dipakai di kantoran atau di misalnya tempat kulpen tempat isu jadi bukan yang lebih ke fashion karena saya yakin orang yang misalnya kalau saya ke pasarnya orang kota misalnya tidak mau beli kecuali mungkin ibu-ibu yang di sana misalnya hanya untuk pergi ke pasar atau untuk belanja mungkin bisa dipakai tapi kalau untuk segmen pasarnya orang luar itu kita salamkan tidak jangan buat yang tas tapi lebih ke keperluan kantor misalnya tempat isu tempat kulpen tempat pensil ada berapa yang sudah bagus dan mereka sering juga dilibatkan oleh pemerintah setempat itu kalau misalnya ada event mereka didibatkan itu tidak daily karena memang menjadi tantangan tersendiri kita juga untuk mempromosikan hasil olahan sapah yang low value nah kemudian untuk di lapung sendiri kita juga belajar sama dengan beberapa vendor untuk menangani sapah yang low value kita juga bakalan bikin roster atau baklapul gitu yang mana 30% bahan bakunya itu dari sampah yang low value yang sudah dicacah nah itu proyek kita di lapung nanti perbulan ini sampai tahun depan kayak gitu mungkin semoga menjawab ya terima kasih mas afis ya maaf mas andika saya saya puas dengan jawabannya namun ada beberapa hal mesti beberapa yang disampaikan mas afis berarti kita itu perlu berarti koordinasi dengan misalnya BLK mencari orang-orang yang bisa menghasilkan yang lebih kalau tadi yang saya sampaikan mungkin peran-peran hanya ibu-ibu untuk supaya ada kegiatannya kalau tadi di Jakarta Selatan supaya ada kegiatannya supaya ada hasilnya yang tampak dan bisa diperjualan mungkin levelannya masih untuk tas yang kelihatan mungkin perlu menambah pengetahuan atau keterampilan yang lebih levelnya lebih bagus supaya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dijual di entah di perkantoran atau entah di levelan yang lebih berarti ada perlu kerjasama dengan UMKM juga ya ada peran-peran seperti itu matas itu lebih sulit kadang-kadang daripada buat tempat-tempat yang kita butuhkan di kantor misalnya itu kan kadang-kadang kita pengen beli karena kita mau perlihatkan lifestyle kita bahwa kita perlu lingkungan terima kasih Mas Hafiz atas jawabannya dan kalau boleh minta di-share paparannya maupun kalau boleh kita kontak untuk saya bisa banyak belajar terima kasih Mas Hafiz terima kasih Mas Andika baik Bu Herma terima kasih baik ini sudah ada yang right hand begitu ya dari Pak Narenka dan Ibu Hemi namun sebelum ke Pak Narenka dan Ibu Hemi mungkin pertanyaan Pak Andi yang tadi sudah ditanya kepada Mas Fajrin begitu ya pertanyaannya terkait ingin informasi lebih lanjut mengenai kios ini sebenarnya apa yang ditawarkan apakah berupa alat begitu itu yang pertama lalu yang kedua bagaimana para pemerintah dalam pengurangan sampah plastik mungkin ini apakah sejauh ini ada semacam energi atau kerjasama antara kios dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan sampah plastik kepada Mas Fajrin silahkan ya terima kasih pertanyaan Pak pertanyaannya Pak mungkin kalau dari penjelasan tadi kurang kurang jelas sebenarnya yang kita sediakan itu satu ada mesinnya terus yang kedua itu service dalam bentuk logistik dan reverse logistik jadi reverse logistik itu artinya ketika barang sudah dikirimkan dan barang itu memiliki sisa misalnya kontainernya kontainernya dikirim balik untuk dicuci dan diisi lagi oleh produsen jadi ada dua service dan produk yang kita sediakan jadi produsennya sendiri secara kasar memproduksi dalam bentuk galon misalnya sabun galonan terus galon ini kita masukkan di mesin orang bisa datang ke mesin kita untuk beli produknya langsung tanpa kemasan jadi isi ulang seperti mengisi dari dispenser gitu kan tapi yang diisi itu sabun gitu itu secara kasarnya service kami terus untuk menjawab pertanyaan yang kedua apakah tidak ada peran pemerintah tentu ada gitu ya tadi salah satu faktor pressure yang saya sebutkan itu datang dari pemerintah yang mana sekarang ada peraturan pemerintah yang P75 yang mewajibkan produsen dan retailer untuk mengurangi sampah plastik yang diproduksinya itu sampai 30% di 2030 dan inilah yang yang menjadikan momentum circular economy ini menjadi cukup powerful gitu karena akhirnya dari pihak retail dari pihak brand itu apa ya mengajak kami untuk secepatnya bisa mengimplementasikan sistem ini di supply chain mereka gitu sih nah disilain kalau usaha kami dari sisi pemerintahan jadi kiosk sendiri itu secara organisasi kita ada di bawah Zero Waste Living Lab Zero Waste Living Lab itu adalah asir waratong yang berbasis di Belanda yang memang fokusnya adalah untuk mengadvokasi dari sisi peraturan atau dari sisi regulasi untuk model reuse dan refill bisa diterima oleh pemerintah gitu kiosk bersama Zero Waste Living Lab kita itu sebagian dari tim kerja NPAP National Plastic Action Partnership dimana kita tadi membantu pemerintah untuk memformulasikan bentuk-bentuk kebijakan yang bisa membantu transisi dari plastik sekali pakai ke plastik ke tanpa plastik kurang lebih itu jawabannya baik terima kasih Mas Pajrin untuk Pak Andi apakah ada terima kasih terima kasih baik untuk termin pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Bapak Narendra Bapak dipersilakan jika ada pertanyaan oke selamat siang terima kasih atas kesempatan yang diberikan nama saya Narendra dari Bali saya mengelola daurulang.id jadi yang membuat saya rise head itu tadi apa namanya pertanyaan bukan pertanyaan ya kegundahan Bu Herma tentang gimana sih mengelola sampah karena ide kami ide saya dan teman-teman itu bagaimana sampah itu bukan dibuang tapi diolah jadi saya dapat kesempatan ini presentasi di event go green di sanur tanggal 1-3 intinya bagaimana mengubah persepsi masyarakat seperti tadi yang saya bilang sampah bukan dibuang tapi diolah karena kalau dibuang itu cuma memindahkan sampah dari belakang rumah kita ke tempat pembuangan akhir dan itu ya gitu aja makanya saya nanti mungkin akan saya whatsapp juga mas Hafiz kita bisa kerjasama karena intinya kalau sampah yang dibuang ke kami itu gak akan berakhir jadi jahna tapi gak ada sampahnya jadi sesuatu yang bisa dipakai lagi jadi komposit nanti yang bisa buat bahan bangunan sama jadi bahan pakat padat itu yang buat bahan bakar sama kalau organik itu udah jelas ya itu banyak lah mengelolanya jadi mas Hafiz pertanyaan buat dari saya di Bali itu nanti sudah ada belum sudah beroperasi belum saya langsung nembak gitu barangkali nantikan kita karena gini ketika mengubah persepsi banyak orang yang mengubah benak mereka bahwa sampah itu bukan dibuang tapi diolah itu gak gampang energi waktu dan apa namanya biaya yang paling banyak keluar ketika mengelola sampah adalah memilahnya jadi alangkah baiknya kalau itu dimulai dari hulu dulu karena kalau sudah di akhir itu sudah repot kami memang punya mesinnya tapi kalau skalanya banyak sekali itu perlu effort juga jadi perlu saya sebut rekayasa sosial untuk mengubah itu dan itu gak bisa bergerak sendiri entah government entah sektor privat UMKM masyarakat apalagi dan itu orang-orang itu gak akan bergerak kalau gak ada duitnya jadi disini mungkin saya bilang keuangan yang maha esah ya kalau ada duitnya ayo jalan nah itu mungkin apa namanya saya mohon maaf agak terlambat tadi mulanya tapi mudah-mudahan nanti setelah dari sini kita bisa saling terhubung lagi untuk bisa mengembangkan ide-ide ini untuk membuat generasi kita lebih baik karena terus terang kalau cuma sendiri usaha saya pun nanti akan macet karena kehabisan bensin karena banyak di Bali itu yang punya ide sejenis tapi di tengah jalan terengah-engah gitu itu aja mungkin sedikit dari saya harapan saya sih habis ini kita bisa ketemu lagi entah dimana di dunia maya ataupun nyata terima kasih pak merenda sama satu tips sama pak yuris nah itu dia buat saya betul sekali kita beberapa kemarin udah kontak-kontakan mau ada kerjasama kayak gitu karena saya fokus di sumbernya di di hulunya dia fokus di hilirnya jadi sudah enak ya ininya sudah ketemu oke iya tapi mas kalau angkut ini berarti baru ada di Pontianak atau di Jabodak sudah ada atau di Bali sudah ada atau bagaimana mas baru di Pontianak baru di Pontianak saja ya ya karena ya kebetulan kan saya tinggal di Depok gitu ya kadang tetangga-tetangga itu suka ada suka nanya ini kalau mau buang kasur dimana ya gitu kan suka bingung buang kasurnya jadi kekali lagi begitu kan ya memang ya realitanya begitu ya di kota-kota besar misalnya di Jakarta kita temukan kasur dispenser kulkas makanya kadang bingung kok kepikiran begitu ya buang oke baik pertanyaan selanjutnya begitu mungkin ada yang lain tadi ibu dari Semeru siapa ya tadi ya oh iya ibu Heni terima kasih mas Andika terima kasih mas siapa tadi maaf dari kios dan angkut dan ibu yang telah memberikan paparan yang sangat mencerahkan terus terang ini sangat menarik bagi saya ya karena kebetulan sekali saya juga baru menyelesaikan artikel terkait dengan sampah laut gitu ya dan bagi kebijakan di Indonesia yang berupaya untuk mengadres isu sampah laut baik di tingkat pemerintah pusat maupun di daerah jadi ini itu tapi tulisan itu kan masih di tingkat kebijakannya ya di tingkat polisinya jadi mendengarkan apa yang dilakukan oleh kios dan angkut di di tingkat lapangan ini menurut saya sangat sangat penting karena melihat implementasi langsung bagaimana ide-ide yang berangkat dari agenda global itu sebenarnya diimplementasikan di lapangan saya ingin tahu lebih jauh lagi terkait dengan apa program yang dilakukan oleh kios dan angkut dalam beberapa aspek yang pertama pertanyaan saya adalah di dalam implementasi program ini sejak awal ide kios itu diwujudkan ke dalam apa ke dalam bisnis gitu siapa aktor utama yang mendukung pengembangannya gitu kemudian yang kedua siapa yang menurut Bapak yang perlu untuk diperlukan untuk mendukung sehingga implementasi ide-ide penggunaan teknologi untuk mendukung pengembangan sampah ini perlu terlibat tetapi saat ini nampaknya belum ada interes ke sana itu tidak apa-apa ya pertanyaan saya agak banyak kemudian yang ketiga dari sisi tantangan yang dihadapi selama implementasi ini itu apa ya yang urgent untuk di untuk diatasi gitu saya waktu kemarin saya apa ya tertarik untuk mengetahui tantangan ini karena saya waktu lebaran kemarin mudik pulang kampung ke desa dan salah satu yang di desa saya itu dulu kepala desanya memiliki inovasi untuk menghasilkan teknologi sederhana untuk memilah sampah plastik dengan kita yang orang tidak memilah itu dimasukkan ke dalam alatnya kemudian langsung otomatis nanti yang plastik itu terpisah dengan sendirinya bahkan itu katanya sudah mendapatkan penghargaan waktu ada acara di Bali beberapa tahun lalu nah tetapi kemudian dalam perjalanannya tampaknya hal-hal semacam itu tidak sulit ya untuk menyebar menyebar dengan dengan cepat gitu karena pada akhirnya orang-orang yang tertarik dengan ini adalah orang-orang yang memang dari awal sudah secara pemikiran sudah memiliki kepedulian atau pemahaman yang cukup tentang dampak tingkah lakunya terhadap terhadap masyarakat jadi tadi Ibu ada yang menyampaikan bagaimana sih kita membuat orang tertarik Ibu Herma tadi kalau tidak salah Ibu Herma Juniati itu buat orang tertarik untuk berperilaku atau terlibat di dalam ini nampaknya merupakan isu tersendiri mungkin kita semua sepakat itu jadi top paling atas isu paling atas tantangan kita dari sisi kiosk dan angkuts tantangan apa yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan outcome dari peran kiosk angkuts untuk mengurangi sampah itu pertanyaan berikutnya kemudian saya punya pertanyaan lagi untuk angkuts karena angkuts ini menurut saya memiliki idealisme yang satu langkah lagi ke depan selain selain tentu saja tentu saja mengurang dari sisi lingkungannya mengurangi sampah tapi juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pengangkut sampah gitu ya nah tetapi ada satu hal ya karena kita kan bekerja juga di selain pengurangan kemiskinan itu juga tentang inequality jadi dari saya ingin memahami orang-orang yang bisa dilibatkan oleh angkut sehingga sehingga mereka bisa meningkatkan pendapatannya pendapatannya setiap bulan itu apakah memiliki karakteristik tertentu gitu nah ini dalam hal ini kita memikirkan siapa yang bisa masuk ke dalam circular ekonomi dengan dengan teknologi tadi ya dengan app dan seterusnya dan siapa yang tidak bisa masuk ke dalamnya gitu karena itu penting sekali terkait ketimpangan di dalam masyarakat nah siapa yang yang dari karakteristik ya karakteristik apa pengangkut sampah yang bisa menjadi bagian dari angkut itu apakah ada karakteristik tertentu misalnya apakah mereka orang muda memiliki keahlian apa memiliki memiliki akses dan kemampuan untuk mengoperasikan handphone atau apps tidaknya minimal seperti itu mungkin itu ya terkait dengan siapa yang dapat benefit dan siapa yang mungkin tidak bisa terlibat di dalam proses yang berkaitan dengan teknologi kemudian mungkin terakhir pertanyaan untuk memantik kita semua ya kalau dari sisi teknologi tadi kan diskusinya mungkin apa memang sudah sudah menurut saya sudah sangat bagus yang dilakukan itu sudah terkait dengan kehidupan sehari-hari kita baik kios angkut nah tetapi kemudian itu masih ada kaitannya dengan apps dan seterusnya apakah apakah ada contoh-contoh dimana penggunaan teknologi sederhana yang bisa diakses semua orang yang bahkan tanpa perlu mungkin tanpa perlu mungkin semuanya harus memiliki akses ke telepon dan seterusnya mungkin seperti itu itu saja dari saya mohon maaf jika pertanyaannya terlalu banyak dan terlalu panjang terima kasih dan saya mohon maaf tidak bisa buka kamera ini karena kebetulan sedang sedang ada apa kegiatan lain terima kasih baik ibu Henni dari terima kasih atas pertanyaannya jadi pertanyaannya untuk kedua narasumber begitu ya terkait implementasi program yang pertanyaan yang pertama itu sebenarnya siapa aktor utama yang muncul di awal dalam pembuatan kios dan angkuts lalu pertanyaan kedua siapa aktor yang menurut Mas Hafiz dan Mas Fazrin yang diperlukan untuk mendukung gerakan ini namun sejauh ini belum terlibat mungkin dua pertanyaan ini dulu kali ya nanti pertanyaan berikutnya takutnya kelupaan nanti monggo Mas Fazrin dulu mungkin monggo mas terima kasih atas pertanyaannya ya Bu mungkin saya coba jawab lebih dari kalau aktor yang terlibat tentu kami yang ada di kios sebagai founders dan juga Zero Waste Living Lab sebagai supporter kami dari awal kalau dari backgroundnya sendiri sebenarnya ini datang dari tadi ya keresahan soal sampah plastik tapi juga soal tren bahwa ada kecenderungan bahwa circular ekonomi dan lifestyle yang sustainable itu hanya bisa dilakukan oleh kaum menengah atau social economic levelnya yang menengah ke atas karena memang dari sisi edukasi dan akses ke bacaan dan literatur banyak hanya beredar di sekitar segmen itu gitu nah itu yang jadi alasan kami kami berembuk bahwa kayaknya kita harus bisa membuat model circular isi ulang yang bisa diakses oleh banyak orang gitu dan ya kami tadi ada yang designer ada yang saya sendiri memiliki latar belakang di design tapi juga di pemerintahan yang jadi concern lah untuk sama-sama memulai model baru ini seperti itu sih dan kalau pertanyaan lanjutannya aktor yang sampai sekarang belum terlibat tapi kritikal menurut kami yang kritikal sekarang dari sisi kios kami sudah bisa merangkul gitu dari sisi produsen kita sudah bisa bekerja sama langsung bahkan ada produsen beberapa produsen yang sudah mau merubah format produksinya dari yang kemasan kecil ke kemasan besar hanya demi itu bisa dipasang di mesin kami gitu terus dari sisi retail sendiri kita sudah bekerja sama langsung dari sisi pemerintah kita sudah dapat support langsung dari pemerintah NKI Jakarta dari pemerintah nasional gitu melalui Kenanko Maritin itu sudah mendapatkan support langsung mungkin yang masih kurang yang menurut saya dan sangat kritikal itu justru dari sisi universitas dari sisi akademi seperti mungkin yang perkarakan bisa lihat kalau mesin kami itu level teknologinya memang masih cukup complicated dan kita ingin itu bisa turun sampai di level yang bisa dimaintain oleh kalangan misalnya lulusan SMA atau SMK gitu kan saya sendiri datang dari Gorontalo dan di kampung saya nggak ada yang bisa maintain mesinnya kiosk gitu jadi kalau saya mau bermimpi mesin kiosk ada di seluruh Indonesia dia harus bisa ada di level yang bisa dimaintain oleh kalangan STM atau SMK gitu kan dan itu yang menjadi tantangan selanjutnya dimana kita mempersiapkan human resource atau kalangan akademisi atau ya tadi SMK gitu ya yang bisa terjun langsung ke ekonomi sirkuler gitu jadi tentu akan ada gap disitu itu sih jawaban saya ya baik terima kasih beralih ke Mas Hafiz ya jadi pertanyaannya dalam membuat angkut itu di awal sebenarnya siapa aktor utama yang dari awal sudah mensupport begitu gerakan angkut apakah dari awal sudah menggandeng pemerintah daerah atau bagaimana nanti bisa diseritakan lalu pertanyaan keduanya menurut Mas Hafiz sendiri dalam angkut ini siapa aktor yang kalau tadi bahasanya Mas Fagetin itu kritikal gitu ya namun sampai sejauh ini belum hadir atau belum mendukung gerakan angkut silakan Mas Hafiz ya di awal tentu Pak Founders ya jadi kita berdua sama teman kebetulan CTO jadi dia fokus di perkembangan aplikasi kemudian saya lebih fokusnya ke bisnis developmentnya gitu kita sama-sama backgroundnya itu dari teknik informatika gitu di salah di 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 Pajun Pura namanya di Pontianak Kelembutan Barat nah ini kita melihat kenapa sih para pembolong atau para profesi jasa sowsatka itu tidak sejahtera gitu kan kita lihat kok miskin padahal mereka itu penting gitu tersebut sowsatka di rumah kita gitu nah itu sih dari alat dikirme seperti itu makanya kita ingin menambah value dari satu sosial yang dianggap renah di masyarakat jadi kita ingin menambah value profesi ini gitu nah itu di awal kita terbentuknya nah kemudian kebetulan kita juga dulu termasuk aktifis juga di kampus aktifis di kampus juga seri demo pastinya nah jadi dekat juga dengan pemerintah kota pastinya nah kebetulan pada saat itu pas kita rencana membangun angkut juga di awal pas peluncuran juga pada saat itu wali kota yang menyesuaikan kita kebetulan nah yang sekarang jadi sedangkan support pemerintah itu kalau kita maksudnya itu benar maksudnya kita kalau saya itu kan pemerintah itu ada 3 hal aja jadi pertama bagaimana kita bisa membuat pemerintah itu efisiensi anggaran tentunya ya bagaimana mereka bisa lebih efisiensi anggarannya kedua bagaimana kita bisa membantu mereka mendapatkan income atau kita memperluas jaringan strategi retribusinya nah kemudian yang terakhir ya tentu kita membuat pandang publik jadi kalau kita punya 3 prinsip itu ya mudah aja kalau kita masuk ke pemerintah gitu kadang kan kita perlu polisinya gitu kita perlu apa hal yang tidak tidak swasta gitu kan jadi kita itu salah satu yang kita lakukan kayaknya kita selalu mudah masuk ke pemerintah di daerah atau kota yang ada yang mau kita masuki gitu kan seperti Lampung dan di keubatan Pasakayu Sulawesi Barat kayak gitu sih kalau itu pemerintah kemudian yang kedua yang kritik gitu ya nah yang kritik jadi ini kesulitan kita juga karena luka driver kita itu kan yang mana pendidikan rendah ekonomi rendah gitu kan jadi proses edukasi kita itu sangat sulit sangat sulit mas Hafiz maaf saya potong maksud pertanyaan yang kedua itu aktor yang sejauh ini dibutuhkan untuk mendukung gerakan angkut tapi belum ikut hadir begitu jadi aktor aktor yang sejauh ini menurut mas Hafiz itu kira-kira ini penting nih tapi sampai sejauh ini belum hadir gitu untuk mendukung gerakan angkut sebenarnya gini mungkin ini nah sebenarnya tapi ini sebenarnya mungkin saya ada yang belum yang kurang cuman saya rasa mungkin garingannya berjuas sebenarnya dari pihak investor juga penting jadi kan ini kan kita tidak hanya bicara tentang orientasi bisnis tapi kita lebih ke apa lebih ke lingkungan lebih ke sosial jadi kendala kita ketika kita pitching di beberapa kesempatan itu kesulitan kita di situ untuk mengaktinkan tentang model bisnis ini memang salah satu kekalian yang paling besar adalah tentang instrumen aturan pemerintah soalnya ada di beberapa daerah yang memang misalnya kayak biasa antar sampah itu dikelola oleh pemerintah daerah setelah bukan pihak swasta itu juga jadi kendala kita jadi sekarang kita menyasar instrumen investasi yang urusannya seperti grant kegibah jadi yang yang diharapkan adalah social impact return of investment itu sebenarnya jadi kendala kita itu di situ baik terima kasih banyak atas jawabannya baik mas padrin dan mas hafiz ini karena waktunya tidak terlalu banyak mungkin agak cepat saja saya bacakan pertanyaannya terkait tantangan yang selama ini dihadapi oleh baik kios maupun angkut lalu yang pertanyaan berikutnya bagaimana sebenarnya menyebarkan dalam tanda kutip virus virus untuk mengelola sampah apakah sejauh ini baik pihak kios ataupun pihak angkut melakukan semacam campaign untuk istilahnya mengajak para masyarakat untuk menyebarkan virus tadi virus mengelola sampah mungkin monggo mas krasin kalau dari sisi tantangan di pihak kami sendiri masih melihat bahwa dari stakeholder utama pemegang stakeholder inti kalau di pihak kios sendiri adalah retail dan brand keinginan untuk bertransisi itu sangat besar cuma memang mereka sendiri tentu harus memikirkan bisnis mereka yang sekarang yang sudah menghasilkan uang dan menjadi mata pencarian banyak orang dan untuk bertransisi akhirnya harus butuh manajemen resiko dan hati-hatian dan itu akhirnya membutuhkan waktu yang tidak cepat untuk satu persatu bisa bertransisi seperti itu jadi itu tantangan terbesarnya untuk bisa bersabar sebelum kita bisa berubah modelnya itu utamanya maaf tadi pertanyaan yang kedua terkait bagaimana menyebarkan virus untuk mengelola sampah apakah ada semacam yang dilakukan kalau kami melalui model-model forum-forum seperti ini terus juga dari sosial media itu juga penting terus juga keunggulan kami adalah kita karena bekerja sama dengan brand yang sudah established mereka punya jutaan followers kalau di social media kita juga meminta untuk mereka membantu mengadvokasikan model ini jadi tadi itu juga membantulah untuk menyebarkan virus-virusnya seperti itu baik terima kasih mungkin bisa lanjut ke mas Hafiz terkaitan tangan dan sejauh ini apakah sudah usaha untuk campaign nah kalau virus tentang peduli sampah ini memang ya kita tahu lah ya kalau apa edukasi ini memang hal yang paling sulit perlu perlu biaya untuk meakuisisi market perihal edukasi memang kita paham benar apalagi tingkat kesadaran untuk pemilihan sampah atau apapun itu namanya sangat sulit makanya kita lebih ingin gaya-gaya pengurangan sampah itu sebagai gaya-gaya orang yang cerdas makanya banyak kampanye seperti smart people smart green dan itu yang kita lihat jadi seperti itu kemudian juga dan kita juga saya juga selalu mengumpanyakan bahwa bagaimana kita memilah itu dari diri kita sendiri misalnya dari tamar sendiri perihal tentang pemilihan sampah nah kemudian kemudian juga perihal tentang karena sekitar nijas akutan yang mana kita ya kadang-kadang kan di sifat masyarakat ini kan ingin layanan PIP tapi harga yang ekonomi itu juga sering kita berikan edukasi bahwa kita harus tahu berapa sih biaya yang kita bayar paling berapa 10 ribu misalnya waktu sepuluh bulan tapi 15 kali atau berapa kali ini kalau kita hitung itu mereka harus ngantarnya ke TPS setempat nah itu kadang-kadang yang kemampuan membayar misalnya kalau kita kan terbilang mahal itu juga sering kita edukasi karena memang eventnya besar karena sebenarnya di KMHK itu tahu saya memang sudah ada standar jika seorang tuas apa itu mau sejatera kebayaran per bulan per rumah itu 85 ribu kita cek di daerah di daerah paling paling 20 ribu 30 ribu per bulan kalau kita mesti 50 ribuan per rumah jadi itu juga jadi penggangan kita dalam mengedukasi para customer kita ini ada pertanyaan terakhir khusus untuk angkut karena angkut ini untuk meningkatkan kesejahteraan para pengangkut sampah lalu sebenarnya orang-orang seperti apa yang bisa karena terkait kekualitas atau ketimpangan karena mungkin tidak semua tukang sampah dalam tanda teknologi ini prosesnya bagaimana jadi kalau untuk segmentasi kita sebenarnya perhari ini tidak ada konsulitan dari mitra misalnya kalau di berat kota juga sudah saya pelajari ternyata metodenya itu sama padang-kadang profesi jasa sampah ini mereka sudah turun-temurun jadi jadi sudah misalnya dari ini sudah jadi yang profesi itu yang selama itu circle itu yang kita cari untuk menjadi untuk tawaran kita menjadi driver kita kemudian yang kedua tentu yang produktif jadi kita juga kesulitan untuk meng-cover sebenarnya yang sudah keluar itu juga sulit jadi kita lebih ke yang produktif yang masih bisa menggunakan sebenarnya yang perlu kita ketahui driver di jalanan yang aku sampai itu minimal mereka punya handphone ada handphone sejauh ini yang kita temui itu ada dulu di tahap awal memang kita minimal bisa S&S aja kalau sekarang minimal dan rata-rata itu sudah ada mereka sekarang kan handphone sudah murah-murah mereka juga sudah punya rata-rata yang kita lihat kemudian juga karena ada kemarin juga banyak bantuan kayak anak sekolah gitu-gitu kan banyak bantuan gadget macam-macam itu itu juga jadi bantuan yang bagus untuk si driver jadi sejauh ini yang kalau perihal gadget itu 90% itu driver itu sudah ada jadi tidak ada kesulitan untuk perihal itu paling proses edukasinya aja terpenggunaan bagaimana day-to-day episode kita ketika kita ada komplain dan sebagainya karena indikator kita menyalahi dari kinerja si driver itu dari komplain mungkin mungkin itu itu baik jadi memang untuk istilahnya bagi pengangkut sampai ini memang apa ya require-nya memang tidak terlalu menyulitkan asal punya handphone dan mau bekerja insyaallah bisa join angkut oke baik sebenarnya ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Heni itu cuman memang pertanyaannya umum apakah sejauh ini memang sudah ada contoh-contoh penggunaan teknologi sederhana di tingkat masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah mungkin dari floor ada yang ingin sharing terkait contoh-contoh penggunaan teknologi sederhana dalam melakukan pengelolaan sampah artinya yang bisa dilakukan oleh semua orang walaupun mereka tidak terlalu memiliki gadget atau teknologi yang tanggih begitu ada yang mau sharing ya apa mungkin sharing dikit kalau cara soal apa namanya pengelolaan sampah yang bisa kita lakukan pada skala individual rumah tangga dan tidak perlu gadget sebagainya sebenarnya paling mudah kan memang pengelolaan sampah organik terutama jangan salah sampah organik ini sebenarnya kalau teman-teman melihat komposisi sampah itu paling besar itu sama rumah tangga dan itu sama organik artinya kalau kita sudah melakukan pemilahan sampah di rumah dan khusus organik itu kita kompos dengan cara yang sangat mudah ada cara sangat simple misalnya ditaruh di lubang terus kemudian ditaruh sampah organiknya dimasukin tanah lagi ditutup terus nanti kalau ya nggak harus pakai EM4 juga tapi kalau pun pakai lebih cepat tapi itu hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan memilah sampah organik dan non-organik dan yang non-organik yang organik ini kita buat kompos buat tanaman di rumah itu udah paling simple sih kalau misalnya ya baik terima kasih Ibu Chris yang menceritakan seri pengalaman karena memang sampah organik gitu ya memang menjadi permasalahan di rumah tangga harian kompas tanggal hari Kamis tanggal 19 kebetulan ini headline-nya memang tentang sampah makanan Indonesia yang mencapai 330 triliun bahkan sampah tahunan Jakarta itu kalau ditumpuk tingginya bisa 514 meter jadi memang dalam tingkat rumah tangga mungkin bisa kita lakukan gerakan-gerakan yang sederhana seperti tadi Ibu Chris ceritakan yang di sharing bahwa untuk istilahnya menggunakan sampah-sampah makanan itu untuk kompos untuk mungkin pupuk tanaman dan kegunaan-kegunaan lainnya baik karena keterbatasan waktu begitu ya acara ini sudah sampai di penghujung acara terima kasih banyak atas kedua resumber Mas Fazerin dan Mas Hafiz atas paparan dan jawabannya dan terima kasih juga kepada para tamu undangan yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan saya kembalikan ke Mbak Chris Niyaki sebagai yang terima kasih banyak oke baik terima kasih Mas Andika Bapak-Ibu sekalian menarik ya diskusi hari ini kita jadi tahu real di lapangan contoh yang sudah dilakukan oleh angkut sama kiosk dan gimana kedua startup ini berkontribusi terhadap persoalan-persoalan sampah di perkotaan bahkan mungkin sampai ke level gimana meningkatkan kesejahteraan gitu untuk angkut ya nah mungkin kesimpulannya gak banyak yang perlu saya highlight adalah gimana pun apa ya kita perlu setiap pihak itu perlu terlibat untuk mengembangkan gaya hidup pro lingkungan dan mendukung setiap gerakan yang pro lingkungan sehingga persoalan sampah ini bisa diselesaikan seperti tadi disampaikan bahwa gimana pun sampah itu tidak untuk dibuang tapi untuk diolah ya jadi kita harus bertanggung jawab sama sampah kita sendiri ya Pak gitu nah kita melihat inisiasi dan semangat untuk kepedulian terhadap lingkungan terhadap sampah itu sebenarnya cukup banyak seperti tadi ada Bu Heni Bu Her juga cuman bagaimana kemudian menjadikan ini sebagai apa spirit-spirit kecil di setiap tempat itu menjadi hal yang tidak padang karena bingung kita mau ngapain ya nah itu jadi PR dan kontemplasi kita kita mau ke depan supaya semangat-semangat kecil untuk kontributif terhadap pengelolaan sampah ini tidak tidak padang dan justru malah semakin besar dan berdampak mungkin kegiatan hari ini cukupnya ada tambahan dari Pak Rusli atau cukup ditutup langsung ditutup baik terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih untuk partisipasinya dalam diskusi ini semoga ke depan kita bisa memikirkan hal-hal kolaboratif lain yang bisa kita tindakan demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya terima kasih semuanya terima kasih Mas Hafiz terima kasih semua terima kasih salam kenal terima kasih ternyata kalau sekarang kita masih di dunia maya mohon pamit karena sampah itu nyata ya bukan maya mas Narenra tunggu sebentar ya mas kita ngobrol sebentar